Kita sebagai umat Islam yang rahmatan mil alami Kita harus bersabar ketika Al-Quran dihina Kita harus bersabar ketika Nabi kita dihina Kita harus bersabar ketika Allah dihina dan agama Islam dihina Dan itu semua adalah kataan bullshit dari orang yang gak tahu dan gak paham Tentang agamanya sendiri, tentang Nabinya sendiri, tentang Al-Quran, tentang Allah dan lain sebagainya Orang yang ngomong kita harus sabar ketika agama Islam dihina Ketika Al-Quran dibakar, ketika Nabi dihina dan lain sebagainya Itu adalah perkataan bullshit Tidak mengerti tentang toleransi, tidak mengerti tentang sabar Jadi gini, sabar ketika Al-Quran dibakar, ketika Nabi dihina Itu gak ada gitu Gak ada rasa sabar di sana gitu Sabar itu mewakili perasaan diri lu secara vertikal gitu Mengerti apa enggak? Sabar itu mewakili diri lu, perasaan diri lu secara vertikal dengan Tuhan, dengan Allah gitu kan Allah ngasih lu sakit Allah memberikan lu sakit Lu harus sabar Allah memberikan lu musibah Sempama ada teman atau perabat yang meninggal Lu juga harus sabar Allah memberikan musibah mungkin berupa gempa, tsunami, banjir, dan lain sebagainya Ya disitu lu sabar gitu Sabar itu mewakili perasaan yang secara vertikal Bukan terhadap sesama gitu Sesama itu kita tuh haus dengan justice Kita tuh haus dengan hukum Bedain antara sabar terhadap sesuatu hal yang memang kita harus sabar Dan sabar yang bukan pada tempatnya gitu Ketika Al-Quran dibakar Oh kita harus sabar Kita harus toleransi Gak ada bro Gak ada sabar di sana Gak ada toleransi di sana gitu Ketika Nabi dihina Nabi dicacimaki Agama Allah, agama Islam dihina Gak ada sabar di sana bro Lu salah sabar di sana Sabar itu mewakili perasaan Bukan tindakan Tindakan tetap harus jatuh Hukuman itu harus tetap jatuh kepada orang yang bersangkutan gitu Kalau misalkan gak ada tindakan Gak ada hukum Ya bubarin pengadilan bro Bu pengadilan bubarin Polisi bubarin Hukum semua undang-undang yang ada di dunia ini Lu hapus aja semua Semua orang suruh sabar Semua orang suruh toleransi gitu Anak lu dibunuh Diperkosa Keluarga lu diancem Dimatiin Atau segala macem Gak ada pencemaran Nama baik Kita kadang-kadang Mikir Wah ini salah satu Politisi Wah dikatain Bukan dikatain Bahkan ya Bicara tentang faktanya aja Kadang-kadang dibilang Pencemaran nama baik gitu Ya ada hukum bro Ada hukum Ada tindakan Ya kalau misalkan kita semua orang harus sabar Semua orang harus toleransi Bubarin semua bro Bubarin semua Tatanan dunia ini Yang udah terdiri dari hukum PBB Mahkamah agung Mahkamah konstitusi Mahkamah pengadilan Apa Internasional Hapus semua Bubarin Suruh orang sabar Suruh orang toleransi Gak usah ada Apa Apa namanya Oh kita harus sabar Kita harus Lu cuman tebang pilih Oh yang ini harus Kita harus sabar Yang ini jangan Yang ini kita sabar Yang ini jangan Sesuka lu gitu Lu cuman tebang pilih Oh yang ini Gue memang Oh Temen yang ini gue suka Gue gak bisa sabar nih Gue harus marah Oh keluarga gue dihina Gue gak bisa sabar Gue harus marah Oh bapak gue Oh ibu gue Dihina Gue harus Gue harus marah Nah Sekarang Nabi Lu Quran lu Kitab suci Lu Tuhan Lu Agama Lu Lu Dihina Lu sabar Lucu orang yang kayak gitu Yang bilang Harus sabar Dalam Kondisi seperti ini Dalam kondisi seperti itu Terus ada orang yang bilang Nabi itu kan orang-orang penyabar Nabi itu kan orangnya Berakhlak Sangat Bapak menghargai Nabi itu gak marah Dicacimaki Ya memang Nabi Jangankan dicacimaki Nabi dilemparin batu Diludahi Ditoif Nabi gak marah Malaikat yang marah bro Gue kasih tau nih Gue kasih tau nih Bukan Nabi yang marah Malaikat yang marah Malaikat penjaga gunung Turun Ya Wahai Nabi Ku balikkan di gunung Ku timpah kepada penduduk Toib Gitu kan Biar rata mereka semua Nabi gak marah Tapi Malaikat marah Sekarang pertanyaannya begini Lu bukan Malaikat bro Gue tau Lu bukan Malaikat Tapi masa iya sih Lu bukan Iblis juga kan Gitu kan Lu bukan Malaikat Lu bukan Iblis juga kan Gitu kan Lu masih manusia Gitu kan Dulu kita belum lama ada Apa Penghinaan Nabi Yang naik dengan nama Muhammad Isbir Apa segala macem Harus marah bro Sekarang ada lagi Pembakaran Al-Quran Harus marah bro Tanggung jawab lu itu Itu tanggung jawab lu Sama kayak lu punya keluarga Lu punya teman Kerabat Ketika mereka dihina Yang itu deh Lu punya Negara nih Negara lu Batik nih Batik di luar negeri Dibakar Lu marah gak Marah Bukan main Marahnya Wah Bekor Boykot Apa segala macem Itu batik Itu bela negara Itu bela negara Dan kita semua bela Negara kita Kita semua bela Yang namanya karya Anak bangsa kita Batik Terus juga Apa namanya Kayak rendang Apa segala macem Yang berbau-bau Hal negara Ya memang kita harus Gitu Kita harus membela itu Nah ini sama halnya Dengan lu membela Agama lu Lu membela Nabi lu Lu membela Al-Quran Ya Makanya bedain lah Bedain nih ya Makanya Nabi Nabi gak marah Nabi ahlaka baik Ahlaka bagus Tapi ketika Nabi dihina Al-Quran dihina Kita yang marah bro Gitu Kita yang marah nih Sebagai umatnya Sebagai penerusnya Ya kalau misalkan lu gak marah Kita harus sabar Ya udah besok Kalau misalkan lu keluarga Atau kerabat lu dibunuh Atau lu dicuri Atau ada orang korutor Ada orang korupsi Pejabat korupsi Terus juga Batik dibakar Rendang diakui Lu sabar aja Gitu Gak usah kita Ada hukum Gak usah kita Ada penegak hukum Gak usah kita Ada pengadilan Kubarin semua Gak usah ada hakim Sabar itu Mewakili perasaan Ya Gue jelasin nih Sabar itu Mewakili perasaan Ketika ada kerabat kita Nih Surmbama Dibunuh Kerabat kita dibunuh Mati Jatuh dong hukum Misalkan hukum Gantung Hukum mati Biar kata dia udah mati Perasaan sedih kita Masih ada Perasaan marah kita Kepada dia Dan keluarga dia Dan anak cucu dia Kita masih ada Nah disitulah lu sabar Setelah hukum jatuh Walaupun lu masih marah Lu masih dendam Lu masih kebencian Itu masih ada Disitu sabar Paham ya Ketika hukum telah jatuh Baru lu sabar Karena kenapa Ketika hukum telah jatuh Kayak misalkan Dalam hukum Islam Orang ngebunuh Kisos Hukum mati Atau orang mencuri Potong tangan Kita masih gak terima Kita masih gak terima Akhirnya apa Timbulah rasa dendam Timbulah rasa kebencian Disitulah letak sabar kita disitu Jadi agar Enggak selalu Enggak melulu Terus berlanjut Kebencian Dan dendam kita Sampai ke anak cucunya Walaupun ya jujur Mungkin masih ada orang yang dendam Mungkin masih ada orang yang benci Dan disitulah kesabaran berfungsi Setelah apa? Setelah hukum jatuh Kalau misalkan hukum belum jatuh Enggak ada rasa sabar bro Makanya ada namanya hukum Hukum itu berbeda dengan Perasaan Hukum itu gak mencampuri Ranah perasaan Hukum berbeda dengan perasaan Hukum telah jatuh pun Rasa akan kepuasan itu Tidak pernah ada Karena ketika misalkan kerabat kita Telah meninggal Dibunuh atau segala macam Kehilangan itu masih tetap ada Dan tidak mungkin tergantikan Walaupun yang dibunuh itu Telah mati Walaupun sekeluarga yang Walaupun anak cucu dia juga Dibunuh Dihukum mati Walaupun sekeluarga dia Satu kampung dia Dihukum mati Rasa kehilangan itu Tidak pernah terobati Disitulah kesabaran berfungsi Jadi Enggak ada rasa sabar bro Ketika Agama dihina Al-Quran dibakar Nabi dihina Salah lo Belajar sabar Lo gak ngerti soal sabar Lo gak ngerti soal hukum Dan lo ngebacot Masalah sabar Dan hukum Ya Sampah Jadi jangan dengerin Ketika ada orang yang ngomong Oh kita harus sabar Ketika Al-Quran dihina Nabi dihina Al-Quran dibakar Agama Allah Islam dihina Gak ada rasa sabar disana bro Gak ada rasa sabar Harus ada hukum Harus ada hukum Dan kalau misalkan hukum Tidak Tidak mau melakukan itu Gak mau dilindungi oleh hukum Atau segala macem Ya Ya kebencian itu akan tetap ada Rasa Rasa untuk membalas itu tetap ada Rasa untuk berperang itu tetap ada Jadi Jangan salahin umat Islam Kalau misalkan mereka demo Mereka meminta keadilan Mereka meminta justice Kita semua orang manusia Need justice Kita semua manusia ini butuh yang namanya keadilan Keadilan itu menjadi kebutuhan bagi kita Manusia Sebagai manusia itu kita butuh Sangat butuh pada keadilan Kita butuh makan Kita butuh tidur Kita butuh Namanya kesehatan Jasmani dan rohani Tapi untuk mendapatkan itu semua Harus dilengkapi dengan keadilan Tanpa keadilan Gak ada yang namanya kesehatan rohani Tanpa keadilan makan pun tidak enak Tidur pun tidak tenang Itulah yang kenapa manusia Dari zaman dulu hingga sekarang Membutuhkan keadilan Kenapa akhirnya sekarang ada polisi Penegak hukum Kenapa sekarang akhirnya ada Pengadilan Hakim Karena kenapa Manusia membutuhkan keadilan Manusia membutuhkan rasa aman Mereka merasa aman Mereka merasa Bahwa ketika dirinya dihina Atau orang lain dihina Apalagi agama Dihina Ada aparat Ada perangkat hukum Yang mampu untuk mengadilinya Tapi ketika itu semua gak ada Jangan salahkan umat Islam Kalau misalkan mereka sudah tidak percaya dengan hukum Akhirnya ya mereka membuat hukum sendiri Ya karena Hukum tidak bisa lagi dipercaya Hukum tidak ada Keadilan tidak ada Hukum tidak ada Ini gak terhadap Islam doang ya Terhadap semuanya Kita itu Demo Kita itu Meminta apa sih Keadilan doang kok Tapi keadilan mana Apakah hukum ada disana Apakah aparat Negara Apakah Perangkat hukum Mampu untuk mengadilinya Nyatanya gak Nyatanya gak Itulah keadilan Mulai dari lahir Hingga kita mati Kita membutuhkan itu Dan kita mencarinya Dan kita butuh Kepada keadilan Terima kasih